Sekarang gue punya hasil tes yang mungkin sudah ditunggu-tunggu teman-teman sekalian Yaitu GPU dari Intel, Intel Arc Kebetulan gue punya 3 disini harusnya hasilnya cukup lengkap Nanti ada Arc A380, A750, dan A770 Kita akan lihat berbagai GPU Intel Arc ini Apakah bisa dipakai untuk menjalankan game-game berat Dian, bukan game berat yang itu Ganti-ganti-ganti Nah, yang itu Oke lah, kita masuk ke pengujiannya aja Halo teman-teman, gue Alva dari Jagat Review dan juga Jagat OC Tahun 2022 lalu, gue sangat ingin ngetes sebuah GPU dari Intel ini yang baru Yang mereka sebut dengan Intel Arc Nyarinya ribet sekali, susah banget waktu itu mau beli Nyari di luar, waktu itu yang di Cina juga susah Akhirnya, akhir tahun kemarin dapat pinjeman Jadi, gue mencoba cari jatuh, meluangkan waktu Dan beberapa minggu terakhir ini, gue lagi main-main sama Arc Kebetulan juga, Intel umumin bahwa Intel Arc ini ada driver baru Yang katanya meningkatkan performa dan juga frame time Konsistensinya lumayan baik Jadi, gue melakukan retest beberapa pengujiannya gitu ya Walaupun itu lumayan makan waktu, karena GPU-nya agak banyak disini Anyway, tanpa menunggu lama, kita pindah ke sistem testbed aja Nah, ini PC testbed-nya, agak sederhana ya Spesifikasi lengkapnya, teman-teman bisa lihat berikut ini Ini CPU dan motherboard-nya dari rakitan PC termurah Core 12 Gen 2 tahun lalu Jadi, itu 1200F Dikasih motherboard mentok bawah H610 Dan pakai DDR4-3200 Nanti kita akan mencoba 3 Arc GPU Dari yang low-end kayak A380 Sampai yang ke mid-range kayak A750 dan A770 Semuanya dari Ashrop Karena saat ini belum ada brand lain di pasar lokal yang masuk Untuk Arc ini Nah, spek yang lain mirip sama kayak yang biasanya gue pake Paling beda kali ini, semuanya diusahakan masuk casing gitu ya Bukan pake open-bench table Nah, kenapa untuk tes Arc kita pake CPU, motherboard, dan RAM yang terbilang kelas murah Bukan pake tes B750X high-end yang biasa gitu Jawabannya sederhana sebenarnya User yang saat ini mencari Arc Kemungkinan besar sedang cari alternatif murah Jadi, 1200F harusnya lebih bisa merepresentasikan kelas ini Dan berikutnya juga dengan tes di CPU murah Kita bisa lihat karakteristik scaling dari GPU-nya Misalnya, apakah GPU-nya bermasalah saat dioperasikan dengan CPU berkemampuan terbatas Jadi, gue berharap konfigurasi tesnya mewakili kebanyakan user dengan setup serupa Untungnya, ini CPU masih support interkoneksi PCIe Gen 4 Dan resizable bar-nya bisa aktif Karena ini sangat penting untuk Intel Arc Selain tes GPU Arc, gue mau kasih beberapa pembanding Itu ada RX 6500 XT dan GTX 1650 DDR5 untuk pembanding Arc A380 Dan RX 6700 XT untuk pembanding Arc A770 dan A750 Melihat di luar, Intel memposisikan Arc A750-nya di 249 USD Untuk lawan RTX 3060 Idealnya sih harusnya ada 6600 atau 6500 XT dan 3060 untuk pembanding Cuma sayangnya barangnya nggak ada di lab saat gue lagi testing Arc ini Dan juga coba lihat ini Seenggaknya di marketplace lokal Saat screenshot ini dibikin, harga A750 dan A770 lebih dekat ke sebuah RX 6700 XT Jadi, harusnya pembanding 6700 XT mungkin lebih representatif kali ya Oke deh, lihat tes list-nya aja yuk Nah, ini adalah daftar tes yang akan gue kerjakan kali ini Karena jumlah GPU yang dites agak banyak Tesnya sendiri agak pendek ya Nggak lengkap kayak biasanya Game AAA-nya cuma 5 Yang Ray Tracing cuma 1 Di sini gue mau memastikan yang dites juga berat semua Jadi, kalian lihat itu ada macam Black Tail Ada Witcher 3 Next Gen Ini juga berarti nggak ada analisis arsitektur Dan nggak banyak bahas fitur GPU dan juga tuning Sayangnya semoga testing-nya masih cukup lengkap Oke lah, kita mulai aja dengan lihat fisik GPU Dan spesifikasinya lebih dekat Kita mulai dengan yang paling kecil A380 Ini tampilan coolernya Single fan dia Relatif kecil ya kartunya Berikutnya, agak lucu lihat kartu kecil ini Masih dikasih power connector 8-pin PCI-E Gue tadinya mikir harusnya nggak ada extra power connector Tapi dikasih yaudahlah ya Nah, untuk display I.O. itu ada 3 DP20 dan 1 HDMI20B Nah, kita lanjut ke ARK A750 Ini cooler-nya udah dual fan Form factor-nya udah mirip kebanyakan GPU mid-range A750 ini sudah dikasih konektor daya 2x8-pin PCI-E Dan ini display I.O. nya ada 3 DP20 Dan bedanya sama A380-nya adalah disini ada 1x HDMI 21 Nah, terakhir kita sampai juga ke A770 Berarti ini model paling atas ARK saat ini Kali ini kartunya udah besar 3 fan cooler Panjangnya udah kelas-kelas RTX 3070 kali ini ya Nah, konektor dayanya disitu masih 2x8-pin Sama kayak A750 Untuk display I.O. masih sama dengan A750 Ada 3 DP20 Dan ada 1 HDMI 21 Oke, yuk liat GPU-Z Ini A380 Dia punya 128 EU atau Execution Unit Ini setara dengan 1024 shader Clock-nya 2,25 GHz by spec Masih agak salah deteksi tuh kayaknya clock-nya di GPU-Z TDP-nya kecil di 55W Membuat gua lagi-lagi bingung Kenapa kartunya punya konektor power Kemudian video RAM 6GB 96-bit PCIe Gen 4x8 Lanjut ke A750 Langsung beda jauh ini 448 EU atau 3500-an shader Clock 2,2 GHz 180W TDP Video RAM-nya 8GB 256-bit Dan dia pake PCIe Gen 4 yang udah x16 Sekarang ke A770 Gak keliatan jauh beda sama A750 Ini berarti 496 shader Lebih gede dikit ya Clock-nya sama 2,2 GHz TDP-nya 210W Video RAM-nya tetap 8GB 256-bit Dan dia masih pake PCIe Gen 4x16 Jadi kita lagi-lagi bisa liat beda A750 A750 ke A770-nya Relatif kecil Oke ini kita coba liat clock dulu ya Ini clock-nya bisa dibaca Pake performance telemetry tool-nya ARC Kebaca kalo clock A750 ini 2,4 GHz Sedikit diatas tertulis rating-nya dia Yang ada di 2,2 GHz Dan berikut ini Kalo kita liat di Horizon Zero Dawn Clock Arc A380 itu konstan di 2,45 GHz Yang ARC A750 relatif ganti-ganti Tapi average-nya masih diatas 2,3 GHz Soap rasional dalam casing Setelah kisar 15 menit Ada di 70-an derajat Jadi masih keliatan wajar Cenderung dingin ya Oke kita lanjut Test performance deh Oke berteman-teman Ini adalah driver yang gue pake untuk testing Itu di pojok kanan atas Temen-temen bisa liat Kalo itu akhirannya 4091 Ini adalah driver Intel ARC baru Yang punya banyak bug fix Dan performance improvement Berikutnya temen-temen perlu tau ini Sebuah hal bernama Resizable Bar Atau mungkin kita singkat Rebar aja kali Nah versi sangat sederhananya Fitur Rebar ini Membuat komunikasi dan transfer data Antara RAM CPU dan RAM GPU lebih optimal Tanpa Rebar Transaksi antara CPU dan GPU RAM Baik itu baca, tulis, copy dan lain sebagainya Hanya bisa dilakukan dengan ukuran kecil Misalnya per transaksi 256 MB Resizable Bar membuat ukuran transaksi ini Jauh lebih besar Jadi CPU mau transfer atau mau akses data Yang sebesar Hampir sebesar memori GPU juga bisa Nah di GPU lain Terutama yang last gen Resizable Bar itu opsional Di Intel ARC Ini wajib ada Dan wajib enabled Sampai Intel bisa kasih warning Kalo ini gak nyala Efeknya separa apa? Coba lihat ini Nah lihat chart di kiri Sistem dengan Rebar nya nyala Yang bawah itu mungkin beda Average FPS nya Gak jauh sama yang di atas Gitu ya Masih deket-deket 30 Tapi minimum FPS nya Beda bumi langit Rebar Off itu minimum FPS nya Di 19 Rebar On itu di 32 FPS Ini gak usah Pake frame rate counter Untuk kelihatan bedanya Terus coba kita lihat di kanan Itu Graph Frame Time Intinya gini Kalian mau Graph ini Mendekati istilahnya Kayak mendekati garis lurus Yang berarti frame time nya konsisten FPS nya gak naik turun Gitu ya Nah pas ARC ini Rebar nya mati Itu yang abu-abu Kita bisa lihat Ada spike tinggi sekali Di frame time nya Karena kalian kayak ada Patah-patah pause Gitu di kisaran 60 mili second Ini akan memberikan pengalaman game Sangat gak nyaman Nah intinya Di GPU Intel Arc Pastikan itu Rebar nya lah Dan kalau temen-temen Sistem nya gak punya Reizable bar Sama sekali Misalnya kayak Intel yang 8 gen Atau 7 gen Yang pada board nya sama sekali Gak punya opsi ini Sangat tidak disarankan Mencoba Intel Arc Oke lanjut ke Gaming Performance Nah sekarang kita cek Benchmark sintetis dulu ya Pake 3D Mark Kayak biasa Itu di kiri ada 3D Mark Time Spy Graphics Core Di kelas low end Kita lihat A380 punya performa Mirip RX 6500 XT Lebih bagus dari GTX 1650 Di kelas mid range nya A750 A770 Dan RX 6700 XT nya Bedanya tipis-tipis A770 juga Bedanya gak jauh dari A750 nya disini Di sebelah kanan itu Ray tracing benchmark Port Royal Di kelas low end GTX 1650 Gak jalan benchmark nya Jadi gak bisa ada skor nya Dan disini Arc A380 Punya performance Yang masif sekali Di atas RX 6500 XT Di kelas atas Lagi-lagi agak mirip Tapi kita bisa bilang A750 Dan A770 nya Unggul tipis Oke mari masuk ke Real World Game Start di CS GO Ini game E-Sport ringan Yang populer sekali Masih berbasiskan DX 9 Berikut ini hasil lengkapnya A380 nya Masih kalah Dari GTX 1650 Dan 6500 XT Walaupun Ya udah masuk Ke 300 fps Average Ini semuanya A750 Dan A770 nya Beda tipis Dari 6700 XT Dan sekali lagi Melihat ini RX 6500 XT Dan 6700 XT nya Bisa beda tipis Ada indikasi Bahwa tes ini Memang sudah Segitunya CPU bound sekali Berikutnya ini Game next gen Berat Plague Tale Requiem Nah ini hasilnya Di kelas low end Gak ada yang bisa Sampai 30 fps Rata-rata Bahkan A380 nya Cuma 18 fps Di kelas Mid range Udah pada Mau masuk Kisaran 50-an fps Dengan 6700 XT nya Jadi terkencang Disitu Disusul ketat Oleh A770 Dan A750 Selanjutnya Kita masuk Ke game control Yang non ray tracing Itu di kelas Low end 6500 XT nya Unggul cukup jauh Dari A380 A380 Dan GTX 1650 nya Hampir setara Di kelas Mid range Ketiga GPU nya Udah bisa Ratusan fps Ini dengan A770 nya Punya performa Mirip 6700 XT Lanjut Ke Cyberpunk 2077 Yang non ray tracing Ini GPU Kelas Bawahnya Semuanya Hampir setara Rata-rata 30 fps Di kelas Mid range Yang agak Aneh Karena 6700 XT nya Meninggalkan A750 Dan A770 Cukup signifikan Itu A750 A770 nya Mau deket-deket 60 fps Tapi 6700 XT nya Udah ratusan fps Ini udah Gue ulang Beberapa kali Hasilnya sama Dan ya Agak mengejutkan Karena beda performa Antara Arc A700 series Ke 6700 XT Di sini Lebih dari 50% Selanjutnya Ini di Horizon Zero Dawn Kita ketemu Kasus yang sama lagi Di low end nya 1650 Dan A380 nya Mirip 6500 XT nya Unggul lumayan Tapi Di mid range Lagi-lagi 6700 XT nya Udah ratusan fps A770 dan A750 nya Cuma Lima puluhan fps Bahkan Gak sampai Performa 6500 XT Di situ Nah Ini capture nya Coba perhatikan Sebelah kiri Itu sistem Art nya GPU usage nya Rendah Diikuti CPU usage Yang hampir Mentok Di kanan RX 6700 XT nya Masih punya GPU usage Optimal Angka GPU usage Rendah Di ARC Begini Biasanya Indikasinya Adalah GPU Tidak Beroperasi Optimal Karena Istilahnya CPU Battleneck Agak Aneh Dimana RX 6700 XT Masih bisa Beroperasi Optimal Di 12100F Sedangkan ARC A750 nya Performa nya Rendah Sekali Di CPU Sama Jadi Di sini Asumsinya ARC A750 Dari Sisi Software Atau Driver Membutuhkan Lebih Banyak CPU Processing Power Untuk Memberikan Pekerjaan Bagi GPU Misalnya Benar Ini yang terjadi Ini kadang Disebut Driver Overhead Untung Juga Di tes Di CPU Agak lemah Kayak 1200F Ini Jadi Karakteristik Seperti Ini Bisa Kelihatan Lanjut Di Witcher 3 Next Gen Kelihatannya Lebih Normal Dari Horizon Zero Dawn Tadi Di Low End 6500XT Masih Unggul Dari ARC A380 Sedangkan Di Mid Range 6700XT A770 Dan A750 Hampir Identik Semuanya Nah Ini Buat Tambahan Ada Game Metro Exodus Enhanced Yang Pakai DirectX Ray Tracing Atau DX12 Ultimate Di tes Yang membutuhkan Ray Tracing Ini Mirip Seperti Benchmark 3DMark Port Royal Di atas Tadi Kart ARC Kebanyakan Unggul Di Sini Jadi GPU ARC Kelihatan Optimal Di Senario Seperti Ini Sehingga Itu A380 Unggul Jauh Sekali Dari RX 6500XT Sedangkan A750 Dan A770 Unggul Tipis Dari RX 6700 XT Coba Lihat Berikut Ini Itu Jauh Sekali Ya Beda Frame Rate Ini Bisa Beda Begini Kombinasi Antara Ray Tracing Unit Di ARC Emang Kencang Lalu Bisa Juga Ada Video RAM Yang Lebih Baik Dari Sisi Bandwidth 96bit Di A380 Dan Juga Ukurannya Lebih Unggul Dari 65XT Soalnya A380 6GB 65XT 4GB Nah Kita Lanjut Ke Content Creation Mulai Dengan Adobe Premiere Dulu Itu Keliatannya Hardware Acceleration Arc Jalan Nah Ini Hasilnya Untuk Export Video 4K A380 Punya Performa Mirip GTX 1650 Dan Unggul Jauh Melebihi 6500 XT Yang Emang Gak Punya Hardware Encoder Disitu Lalu A770 Dan A750 Unggul Tipis Dari 6700 XT Berikutnya Blender Kita Coba Tes Kemampuan GPU Renderer Di Blender Terbaru Versi 3.4 Itu Ada Akselerasi Namanya One API Ini Adalah Compute API Untuk GPU Intel Arc Berarti Mungkin Equivalent Dengan QdA NVIDIA Berikut Hasilnya A380 Punya Skor Hampir Mendekati 1650 Dan RX 6500 XT A750 Dan A770 Nya Unggul Dari RX 6700 XT Oh Ya Ini Ada Tes Tambahan Sedikit Seputar Playback Video Format AV1 8K 60 Di Youtube Di Media Engine 6700 XT Ini Masih Kelihatan Patah Patah Semoga Kelihatan Patah Patah Dropping Frame Banyak Tapi Di Arc A750 Ini Playback 8K 60 Cenderung Mulus Menunjukkan Kalau Media Engine Arc Selangkah Di depan RX 6000 Series Bahkan Di aplikasi Handbrake Terbaru Arc Walaupun Hanya Kelas A380 Sudah Bisa Melakukan Akselerasi Video Encode Ke Format AV1 Jadi Media Engine Arc Ini Tidak Main Tidak Seperti Biasa Tidak Lengkap Kalau Belum Bahas Power Ini Hasilnya Arc A380 Itu Paling Hemat Sendiri Bahkan Di bawah GTX 1650 Yang Tidak Pakai Extra Konektor Daya Membuat Gua Lagi Lagi Bingung Dengan Keputusan A380 Dikasih 8-Pin PCIe Power Itu Kenapa Di Kelas Tengah Dan Atas A750 Dan A770 Punya Konsumsi Daya Di Bawah RX X700 XT Oke Harusnya Kelar Semua Mari Masuk Kesimpulan Oke Akhirnya Tesnya Kelar Juga Pertama Tama Gue Mau Bersyukur Dengan Driver Terbarunya Arc Ini Dibandingkan Driver Yang Versi Versi Early Beberapa Bulan Lalu Di Tahun 2022 Kalau Gue Boleh Cerita Sedikit Disini Bagi Gue Pribadi Yang Lebih Impresif Itu Mungkin Bukan Cuma Peningkatan Performance Dan Juga Frame Time Konsistensinya Tapi Dulu Banget Pas Waktu Mulai Pre-testing Arc Di Tahun 2022 Itu Masalahnya Banyak Banget Dan Ada Momen Yang Sampai Berkesan Di Lab Ini Driver Awal-awalnya Dan Software Versi Awal-awalnya Segitunya Gak Stabil Gue Pernah Lagi Testing Cuma Alt Tab Dari Game Full Screen Itu Bisa Tiba-tiba Hang Dan Blue Screen Gak Jelas Random Aja Gitu Kemudian Pas Waktu Pake OBS Mencoba Stream Crash Gue Coba Render Premiere Kadang-kadang Jalan Kadang-kadang Crash Kemudian Kalau Kita Bicara Software Support Blender Versi Awal-awal Belum Ada Support One API Yang Buat Akselerasi GPU Pas Waktu Blender Tapi Dari Software Yang Sudah Sekarang Terutama Driver Improvement Yang Terakhir Hidup Gue Jadi Lumayan Lebih Indah Di Arc Dan Dalam 2 Minggu Terakhir Ini Gak Ada Crash Yang Menyebalkan Untungnya Walaupun Sebetulnya 2 Minggu Terakhir Kurang Lama Juga Sebetulnya Harus Lebih Di Testing Beberapa Bulan Kedepan Tapi Dari Sisi Driver Stability Tahniah Buat Intel Yang Udah Kasih Improvement Kayak Gini Please Dilanjutkan Driver Development Jangan Ditinggalkan VGA Sebetulnya Tentunya Masih Ada Beberapa Hit And Miss Spesifik Bagi Gue Gagal Menyalakan Variable Refresh Rate Di Yang Driver Oke Kita Bahas Hardware Arc A380 Dulu Kali Ya Secara Singkat A380 Ini Punya Kemampuan Gaming Mirip Kelas GTX 1650 Yang DDR5 Ya Mungkin Buat Game Masa Kini Triple E Yang Modern Di 1080p Masih Kelihatan Agak Berat Frame Rate Tapi Mungkin Buat Game E-Sport Ringan Macem CSGO Ya Masih Bisa Dibilang Bisa Disitu Nah Yang Unik RT Performance Untuk Ukuran GPU Kelas Dia Itu Jauh Sekali Apalagi Kalau Kita Bandingkan Dari 6500 XT Yaudah Itu Bukan Lawan Jauh Beda Frame Rate 65 XT Dengan Arc A380 Dan Kalau Kita Bicara Di GPU Kelas Murah A380 Ini Seenggaknya Punya Fitur Unik Punya AV1 Decode Dan Dia Bisa Encode Juga Jadi Bisa Dibilang Media Engine Bagus Sekali Untuk GPU Di Kelasnya Dia Berikutnya Buat Yang A770 Dan A750 Gue Gak Segitunya Banyak Testing A770 Banyakan Yang A750 Tapi Dari Sisi Performance A750 Nya Gak Kelihatan Beda Segitu Jauhnya Dari A770 Nah Berarti Kita Bisa Lihat Dari Sisi Gaming A750 Ini Senggaknya Untuk Yang Non RT Itu Masih Di Bawah RX 6700 XT Seperti Gue Lihat Juga Tadi Di Pengujian Bahwa RT Performance Di A750 Terutama Di Metro Exodus Itu Lebih Kencang Dari Si 6700 XT Jadi Baik A380 Dan A700 Series Baik A750 A770 Itu Punya RT Performance Di Game The X12 Ultimate Bisa Lebih Baik Daripada VGA Yang Ada Di Kelas Harganya Saat Ini Dan A750 Punya Performance Terutama Di Premiere Yang Cukup Mengagumkan Lebih Kencang Daripada Si 6700 XT Selanjut Kalau Kita Bicara Value Dan Rekomendasi Kalau Gue Bicara A380 Pas Waktu Gue Shooting Ini Harus Ada Di Kisaran 2,4 Plus Minus Sedikit Berarti Harganya Dia Harusnya Masih Kalau Enggak Setara Yaitu Sedikit Di Atas Atau Di Kelas GTX 1650 Saat Ini Dan Dia Berarti Sedikit Di Atas RX 6500 XT Kalau Kita Bicara Soal Rekomendasi Tentunya Gue Agak 50-50 Sebetulnya Karena Kalau Cuma Cari Gaming Performance Aja Yang Non-ray Tracing 6500 XT Memang Lebih Kencang Disini Nah A380 Disini Tergolong Kenceng Kalau Kita Mau Apa Nyicip Raytracing Di resolusi Rendah Istilahnya Cuman Sejauh Ini Statusnya Alternatif Gak Bisa Jadi Rekomendasi Cuman Karena Specific Performance RT Buat A750 Dan A770 Di Luar Mungkin A750 Sudah Dicoba Dibikin Murah Sama Intel Pengumumannya Mereka Berapa Waktu Yang Lalu Tapi Sayangnya Saat Gue Ngeshoot Ini Di Indo Ini Belum Terjadi Jadi A750 Masih Ada Di Kelas 5 Jutaan Yang Berarti Dia Harus Fight Dengan RX 6700 XT Berat Sayangnya Disini Rx 6700 XT Unggul Di Gaming Secara Keseluruhan Yang Non RT Terutama A750 Cuman Unggul Di Kasus RT Tadi Dan Performancenya Di Adobe Lumayan Menarik Apakah Karena Hal Ini A750 Juga Bisa Masuk Rekomendasi Untuk Kelas Harganya Sayangnya Belum Poin Tambahan Terakhir Gua Disini Adalah Gua Mau Bilang Walaupun Gua Sebagai Reviewer Itu Harus Objektif Dan Tidak Boleh Bias Tapi Gua Mau Berharap Bahwa Intel Arc Itu Bisa Sukses Dan Setidaknya Punya User Base Yang Makin Banyak Karena Market Ini Sangat Butuh Player Ketiga Saat Gua Shooting Ini Keliatannya AMD Dan Nvidia Belum Tertarik Untuk Memberikan Solusi GPU Yang Kencang Untuk Gamer Dengan Kantong Terbatas Jadi Gua Melihat Bahwa Arc Ini Bisa Punya Potensi Menghajar AMD Dan Nvidia Segmen Market Benar Gua Melihat Segmen GPU Low End Dan Masuk Ke Arah Menengah Bisa Jadi Market Dimana Arc Punya Potensi Yang Jadi Problem Sekarang Adalah Saat Ini Value Dan Harganya Pastinya Untuk Pengguna Disk Indonesia Masih Kurang Murah Untuk Bisa Dilihat Sebagai Alternatif Jadi Kalau Dilihat Dari Sisi Teknologi Kelihatan Sudah Punya Potensi Kemudian Intel Juga Bilang Dia Akan Masih Lanjut Lagi Development Driver Dan Juga Kerja Sama Software Yang Lain Untuk Bikin GPU Lebih Beres Lagi Tapi Sejauh Ini Statusnya Masih Jadi GPU Alternatif Belum 100% Bisa Dijadikan Rekomendasi Kecuali Yang Mungkin Iseng Pengen Punya PC Kedua Untuk GPU PC Keduanya Mereka Mereka Pengen Coba Coba Bisa Jadi Untuk Pengguna Sangat Spesifik Untuk Pengguna Kebanyakan Yang Mungkin Belum Berani Troubleshooting VGA Atau Mereka Pengen Solusi Yang Udah Pasti Work Ya Gue Agak Sulit Rekomendasi GPU Kayak Gini Saat Sekarang Gue Lagi Shooting Ini Oke lah Udah Selesai Semua Jadi Walaupun Pengujian Lebih singkat Tepada Rata-rata Review VGA Gue Yang Biasa Gue Berrap Tesnya Masih Bisa Berguna Bagi Teman-teman Informasinya Kalau Ada Yang Mau Ditanyain Atau Ada Request Testing Tolong Taruh Jadi Comment Di Bawah Gue Alfa Dari Jagat Review Jagat Ace Bye 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 Sub indo by broth3rmax